Kalau firman itu ciptaan Bang Juma, kalau firman itu adalah diciptakan, bagaimana mungkin Allah menciptakan ciptaan melalui ciptaannya? Kalau firman itu tidak di dalam diri Allah, sang Bapak yang esak itu, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Artinya, argumentasi Bang Juma pun saling kontradiksi. Di satu sisi Bang Juma mengakui firman itu di dalam Allah, di satu sisi Bang Juma mengatakan firman itu ciptaan. Berarti, di dalam diri Allah yang bukan ciptaan, ada yang ciptaan. Itu juga masih salah. Itu logika falasi. Bagaimana Bang Juma menjelaskan kesalahan itu? Halo, saudara-saudara sekalian. Balik lagi bersama saya, David Saguna. Dan pada episode kali ini, saya akan menyuguhkan perdebatan part 2, Elia Miron versus Gurunda Suma. Lagi-lagi kita akan melihat bagaimana Elia Miron kemudian membantah semua argumentasi yang disampaikan oleh Gurunda Suma, khususnya dalam mencoba menafsiri ayat-ayat tertentu dalam Alkitab, dalam memahami tentang Yesus Kristus. Karena itu, kita langsung saja pada perdebatan selengkapnya. Jadi yang pertama, Yesus mengklaim dia dari surga. 1 Korintus 15.48 Makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Gugur. Jama. Makhluk dikatakan di sana dalam bahasa Yunaninya, Khoikos. Khoikos. Makhluk-makhluk. Berasal dari surga sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Gugur dia di situ. Kemudian catatan saya ada beberapa hal. Firman jadi buku. Siapa bilang firman jadi buku? Tak ada. Tak ada. Konsep di Islam firman jadi buku, tak ada. Yang ada, kalam dibukukan. Kalam disatukan dalam sebuah buku. Dan kalam itu bukan buku. Buku itu ciptaan kertas dan tinta. Ini ciptaan. Firman menjadi daging. Siapa bilang firman menjadi daging? Maksudnya firman Allah kepada Maria, agar Maria melahirkan seorang anak. Firman itu mewujud sesuai dengan kehendak Elohim. Dia jadi daging. Jadi firman bukan daging. Apa buktinya? Yesus masih menerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepada aku, telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17, 8, Yohanes 12, 49, lebih sadis lagi. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Loh, katanya kamu firman. Yang dikatakan firman, kun, jadi, maka jadi. Masmur 33, nomor 9, memberi perintah, maka semuanya ada. Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gugur lagi. Gugur. Jadi konsep firman yang anda imani selama ini keliru besar. Firman jadi daging. Salah. Tidak ada firman jadi daging. Tidak ada perkataan. Nah, kemudian, ketika saudara berbicara mengenai Logos, saya akan mengajari Bang Zuma. Anda juga harus membedakan antara etos, patos, dan Logos. Logos itu dalam bahasa Ibrani, dafar. Dapar itu adalah kegiatan Tuhan di dalam menciptakan, mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Maka dia dafar. Berdafar. Berlogos. Berkata. Berkata dengan kata memang beda. Berkata pekerjaan kata itu adalah apa yang dikeluarkan dari pekerjaan berkata tadi. Contoh ini. Saya berkata. Jadilah sumur. Sumur itu bukan saya. Tapi sumur itu pada mulanya adalah perkataan dari saya. Bukan berarti sumur itu adalah saya. Jadilah Yesus. Jadilah firman. Itu tidak ada seperti itu. Makanya kalau saudara saya ini mengambil Yohanes 1 nomor 3, tidak ada sesuatu yang ada selain daripada dia. Selain daripada yang seksumber. Termasuk Yesus. Contoh. Yohanes 1 nomor 3 ketika Anda mengorek. Teruskan ke bawah. Di datang nomor 14 ya. Firman itu telah menjadi daging. Maksudnya ide Tuhan itu benar-benar tercipta menjadi makhluk Yesus. Jangan Anda kaitkan lagi ke Elohim. Elohim itu jamaah. Sehingga. Oh dia adalah Tuhan itu sendiri. Turun. Enggak. Enggak sampai segitu. Ajaran Abraham Ibrahim tidak seperti itu. Agama Nabi Ishak dan juga Nabi Ismail tidak seperti itu. Makanya kesalahan fatalnya itu di situ. Konsep firman yang Anda anud itu kelirunya di sana. Firman itu adalah kata. Berfirman itu adalah berkata. Ketika Tuhan hendak mencipta, mengadakan sesuatu di luar dari dirinya, maka Tuhan cuma berkata. Cuma itu berfirman. Makanya Yesus mengatakan Yohanes 8.42 endingnya di situ. Tapi yang harus kita pakai akal, bukan iman. Yesus mengatakan apa? Aku datang di atas muka bumi ini menjadi daging, bukan atas kehendakku. Halo? Berarti dia bukan sang firman. Berarti dia bukan tafar. Tetapi dia adalah buah yang dihasilkan kemudian dari pikiran, ide, gagasan Tuhan. Tuhan menginginkan menciptakan sebuah mujizat di tengah-tengah Bani Israel. Nabi Musa diutus. Kisah para Rasul 13 nomor 23. Tuhan menginginkan kemudian juru selamat di tengah-tengah Bani Israel. Yesus diutus. Jadi Yesus ini pada mulanya adalah firman. Betul. Yesus pada mulanya adalah firman. Yesus pada mulanya adalah ide. Ide itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan ide itu keluar dengan cara Tuhan berfirman. Apa buktinya? Gabriel pada bulan ke-6 datang menyampaikan firman itu kepada Maria. Tuhan yang mati dibayangkan kau hamil. Hamil dia. Jadi Yesus pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu telah menjadi daging. SARS. Sudah menjadi makhluk hidup bernama Yesus. Makanya Yesus bukan Tuhan. Bukan Elohim. Tetapi manusia 100%. Demikian silahkan. Oke. Saya ini. Coba akhir dulu. Bajuan. Jangan jawaban Ilya Miron. Iya. Sudah. Ya sudah. Bentar. Bentar ya. Yang pertama Yesus menyampaikan firman. Tadi Bang Zuma katakan inilah semakanya perlunya Bang Zuma. Dengan kerendahan hati saya mengajak Anda untuk belajar lebih dalam lagi ya. Tadi kita berkata Yesus adalah Logos. Nah coba kita analisa kata Yohanes 17 ayat 8. Di sini Bang Zuma mungkin tidak tahu dan belum belajar masalah firman ya. Di sini coba kita lihat. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku. Nah firman di sini. Firman yang didapati Sudara Bapak itu bahasa Yunaninya apa? Firman di sini. Remata. Rema. Bukan Logos. Jadi bedakan ya Bang Zuma ya. Antara Rema dan Logos. Dan Yesus itu adalah. Ini kita lihat di dalam. Ini tadi di dalam. Ini pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Coba lihat dalam Yunaninya. Dalam naskah tekstus reseptus. Logos. Jadi Bang Zuma pun lagi dan lagi masih gagal. Masih gagal. Yesus menyampaikan firman yang disampaikan itu bukan Logos. Tapi yang disampaikan itu adalah Rema. Nah yang kedua perkataan saya itu bukan saya. Tadi Bang Zuma mengatakan begitu menyangkut Yesus sebagai ide ilahi. Nah lalu yang menjadi pertanyaan saya. Bukankah idenya Bang Zuma itu lahir dari Bang Zuma? Katakanlah saya tidak melihat wajah Bang Zuma. Dan saya mendengar firmannya Bang Zuma yang menjadi suara. Artinya saya bisa mengenal Bang Zuma. Melalui firmannya Bang Zuma yang menjadi suara. Nah kita pun bisa mengenal Allah yang tidak kelihatan. Melalui firmannya yang menjadi manusia. Dia tidak kelihatan. Maka dia memperkenalkan dirinya dengan imanen atau kelihatan ke dunia. Sebab Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Kolos 1 ayat 15. Nah masalah Yohanes 1 ayat 3. Dia itu ciptaan. Mohon maaf coba kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 3. Kita baca dengan teliti. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui firman. Dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau firman itu ciptaan Bang Zuma. Kalau firman itu adalah diciptakan. Bagaimana mungkin Allah menciptakan ciptaan melalui ciptaannya. Kalau firman itu tidak di dalam diri Allah Sang Bapak yang usaha itu. Hancur rumah. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Artinya argumentasi Bang Zuma pun saling kontradiksi. Di satu sisi Bang Zuma mengakui firman itu di dalam Allah. Di satu sisi Bang Zuma mengatakan firman itu ciptaan. Berarti di dalam diri Allah yang bukan ciptaan ada yang ciptaan. Itu juga masih salah. Itu logikal falasi. Bagaimana Bang Zuma menjelaskan kesalahan itu. Jadi kalau firman itu Bang Zuma katakan adalah ciptaan. Berarti di dalam diri Allah. Tadi Bang Zuma mengakui. Bahwa ide itu keluar dari Bapak. Ide itu keluar dari Allah. Berarti Anda mengakui bahwa di dalam diri Allah ada ciptaan. Masa ciptaan ada di dalam diri Allah yang kekal. Dan ketika firman itu menjadi manusia. Bang Zuma perlu tahu dia tidak bertransubstansiasi. Yang tadinya Allah berubah menjadi manusia. Seperti nasi menjadi bubur. Ada bubur nasinya tidak ada. Bukan begitu. Tapi dia dalam hakikat keilahiannya. Dia menambahkan kuldrat manusia. Sama seperti Bang Zuma tadi. Kalam yang dibukukan. Oke kami pun bisa mengatakan kalam yang dimanusiakan. Tidak ada yang salah. Karena dia menjadi itu bukan berubah substansi Bang Zuma. Tetapi dia itu menjadi menambahkan kuldrat. Jadi kalau Bang Zuma mengatakan kami tidak mengimani itu. Kalam itu menjadi. Kalam itu dibukukan. Kami pun berkata kalam itu dimanusiakan. Ya. Jadi dari tadi argumentasi saya yang bertabrakan. Argumentasi Bang Zuma yang bertabrakan. Tetap dibantahkan dengan argumentasi juga yang belum jelas. Coba. Tadi dari studi katalogos di sini. Di atas ini katalogos nomina. Bagaimana mungkin Anda mengatakan ini keinginan? Mohon maaf Bang Zuma belajar bahasa Yunani dari mana? Di sumber literasi Yunani mana? Logos itu adalah keinginan. Kalau itu keinginan Bang Zuma. Berarti itu akan bertabrakan dengan itu sebagai ide ilahi yang di dalam. Ya. Jadi Yesus itu adalah firman Allah. Dan dia kekal di dalam diri Allah. Maka itu adalah Allah. Itulah monotisme yang sejati yang menjelaskan kebagaimanaan Allah. Yang esah itu. Ya. Coba dibantah dulu. Dengan data ya. Silahkan. Jadi ada hal yang menarik dari ungkapan terakhir tadi. Dari Adelia yang mengatakan bahwa. Tuhan menambahkan. Nah di sini sebenarnya. Inilah kehadiran Kristen itu. Itu di situ. Jadi ajaran Abrahamic ini. Ajaran Tauhid ini. Itu kemudian ditambahkan dengan konsep. Tuhan menambahkan kodrat manusia. Nah. Pada saat Tuhan menambahkan kodrat manusia inilah jatuhnya kepada ciptaan. Kemanusiaan ini ciptaan. Makanya dikatakan firman, logos. Sifat yang ada pada diri Tuhan. Ide, gagasan. Keinginan Tuhan yang ada pada diri Tuhan. Daya cipta. Daya penciptaan yang ada pada diri Tuhan itu. Tuhan aktualisasikan dalam bentuk perkataan. Maka dia berkata. Keluar dari sifatnya. Logosnya yang melekat pada diri Tuhan itu. Kemudian dia mengatakan. Aku hendak menciptakan makhluk bernama Yesus. Dari seorang wanita perawan bernama Maria. Itu logos sifat yang melekat pada diri Tuhan. Sifat ini kemudian. Kerealisasi dengan remah. Dengan dia berfirman. Maka malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria. Kerealisasilah apa yang ada. Begitu daging ini jadi manusia karena dia dikasih roh. Kemudian dia menerima remah. Dia menerima kehendak firman Tuhan. Makanya ketika Yohanes 17, 8. Saudara tunjukkan. Kata itu memang betul. Yesus menerima remah. Oke. Yesus menerima perkataan. Yesus jadi sang logos menitipkan kemudian remah ucapan kepada sang perantara. Yaitu Yesus yang adalah makhluk. Itu tidak salah di sana. Itu tidak keliru. Yang jadi permasalahan kemudian adalah ketika Yesus ini yang adalah makhluk. Yang berasal dari sifat Allah yang adalah logos yang melekat pada diri Allah. Kemudian menerima remah. Dianggap sebagai Tuhan itu sendiri. Sehingga ada konsep menambahkan kodrat daging. Daging ini ciptaan. Apa mungkin Tuhan menambahkan ciptaan pada dirinya dan ciptaan itu kemudian menjadi Tuhan juga? Ya tidak mungkinlah. Itu konsep para dewa. Kalau dewa-dewa Roma Yunani, iya. Makanya muncul kata Theos. Theos itu dewa. Dewa nusul menjadi manusia mengambil daging menjadi setengah dewa, setengah manusia. Itu betul. Tapi kalau dikatakan kemudian penciptan dan bumi yang dikenal dengan sebutan hasem, menambahkan pribadi baru dalam bentuk daging, oh itu tidak ada. Di ajaran Nabi Ibrahim, Abraham, itu tidak ada yang seperti itu. Itu murni dari ajaran Kristen saja yang bikin. Makanya konsep Logos ini dalam hal ini pada mulanya adalah firman-firman ini menjadi daging itu hanya ada di Kristen. Yohannes I ini tidak diimani oleh orang-orang Yahudi. Karena itu sangat mengganggu ajaran tawhid mereka. Mengganggu ajaran yang diajarkan oleh Nabi Abraham atau kakek mereka. Ini yang perlu dipahami. Sehingga ketika kita gulirkan permasalahan, kodrat yang ditambahkan pada diri Tuhan ini apakah ciptaan atau pencipta? Nah itu masalah di situ. Ketika saudara mengatakan menambahkan kodrat manusia, pertanyaannya, jasadnya, dagingnya berupa kaki, tangan, semua yang ada pada diri. Ini ciptaan atau pencipta? Siapa yang kemudian mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Maria tadinya tidak punya ada. Tidak punya anak. Tiba-tiba muncul bayi. Siapa yang menciptakan bayi imut ini? Karena ini adalah hal yang ditambah-tambahkan kemudian. Sehingga Yesus mendapatkan posisi dari Trinitas ini. Yesus jadi bagian. Dagingnya jadi bagian. Jadi Tuhan. Sehingga kata Elohim dimaknai jama. Tuhan itu banyak. Nah sekarang permasalahannya, muncul ketika Tuhan menambahkan kodrat manusia, daging, daging, darah, kulit, tulang, rambut, kuku. Ini apa? Ciptaan atau bukan? Karena dia adalah hal baru. Anak Maria ini adalah hal baru. Maria tadinya tidak memiliki anak, tiba-tiba menjadi anak. Nah inilah kemudian yang perlu dipahami oleh saudara-saudara Kristen bahwa batilnya konsep Trinitas itu nyata terlihat dengan adanya penambahan pribadi Tuhan yang merupakan manusia. Gambarannya kolosi 29, Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Tuhannya Bani Israel mengambil daging manusia. Apakah daging ini ciptaan? Nah itu masalah besar. Demikian. Berarti nanti ini saya dulu baru nanti setelah saya, Bang Jumat tutup, saya juga tutup ya. Sudah 5 soalnya. Betul ya? Oke. Saya harap teman-teman dapat manfaat ya dari apa yang kita sampaikan. Jadi teman-teman, sekesimpulan itu tetap ada di dalam penonton. Kita itu diskusi saja. By data dan Anda yang menimbang sendiri saja. Oke? Kita lihat. Oh, sebentar. Dikirim enggak kayak tadi? Oke, oke. Oke. Sudah? Yes. Oke. Ya. Puji Tuhan ya. Nah yang pertama, saya mau banta yang pertama ya. Bang Jumat mengatakan itu adalah buatan Kristen. Ya, Bang Jumat mungkin akan mengatakan itu buatan Kristen karena dari tadi Bang Jumat belum mampu membantah ini. Memra dalam targung. Bang Jumat, kalau memang firman itu menjadi manusia, itu ide Kristen, di dalam iman Yahudi, Memra itu menjadi malah Yahweh di dalam data ini. Nih, Bang Jumat. Malah Yahweh dalam Eksodus, dia menjadi Teofani. Memra itu menjadi Teofani. Dan Memra itu juga disembah. Artinya ide firman Allah menjadi manusia, itu bukan punya Kristen doang. Betul. Tapi Yahudi juga mengakui itu. Malah Yahweh, Memra dalam targung tadi. Ya, saya tidak heran, mungkin tadi Bang Jumat tidak apa, mengatakan itu tidak ada, karena belum menjawab ketimpangan dalam argumentasi ini. Ini belum dibantah sama sekali. Ini punya Yahudi. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah logos itu sifat. Nah, kalau logos itu adalah sifat, saya ingin ajak Bang Jumat berbicara lebih jauh. Bagaimana mungkin sifat itu adalah nomina, Bang Jumat? Sifat itu adalah adjektifah, bukan nomina. Adjektif. Cantik, manis, lucu, itu sifat. Itu adjektifah. Tapi logos ini nomina. Nominatif. Apakah Bang Jumat itu mau mengubah yang nomina dalam pemahaman Yunani? Itu menjadi adjektifah. Makanya dari tadi saya ingin Bang Jumat itu sebenarnya tunjukin kepada saya, di mana data yang menunjukkan logos itu adalah adjektifah. Saya ingin tahu. Saya sudah menunjukkan literasi saya, logos itu adalah nominatif. Bentuk genitifnya logo, bentuk akusatifnya logon, bentuk datifnya logo. Jamaknya pun, nominatifnya pun menyerap kata tunggalnya, logoi. Sama seperti teos menjadi teoi. Teos itu nomina dan nominatif jamaknya adalah teoi. Nah, lalu kenapa begitu? Bagaimana Bang Jumat menjawab ini? Bagaimana Bang Jumat mungkin dengan mudah membolak-balikan istilah, tapi tidak ada literasi yang disampaikan. Nah, yang ketiga, Yesus itu adalah makhluk. Oke, Yesus itu adalah makhluk. Karena dia menjadi manusia. Dia bukan transubstansiasi Bang Jumat. Tadi saya sudah jawab, bahwa ketika Bang Jumat percaya kalam itu dibukukan, maka kami pun percaya kalam itu dimanusiakan. Kalau itu berkaitan dengan ide ilahi, firman itu adalah ide ilahi, yang mau saya pertanyakan adalah, apakah ide itu yang di dalam diri Allah itu bukanlah Allah sendiri? Karena ini, logos itu adalah akal bodi. Akal bodinya Bang Zuma, bukankah Bang Zuma? Lalu akal bodinya Allah, bukankah Allah? Pasti Allah. Jadi logika dan nalar yang relevan itu dielaborasi oleh Rasul Yohanes. Santo Yohanes. Pada mulanya sudah ada firman-firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Karena di dalam Allah, bukan di luar Allah. Jadi, ini tadi tugasnya itu sebenarnya yang tidak dijawab itu sebenarnya adalah masalah Memra ini. Bang Zuma itu mengatakan itu buatan Kristen Firman menjadi manusia. Lalu bagaimana Memra ini lebih parah lho? Memra itu menjadi Mal'ah Adonai lho. Mal'ah. Ini dalam Jiwis. Jiwis 3 ini di Yul Nathan. Ini boleh nanti dicari. Menjadi Teofani. Nih. Apa bedanya? Nah, disini coba lihat. According to the Malik Yahweh directions, nothing won't do but works. New as Yahweh has to identify the father in Genesis. Only the post-Synetic Yahvish narrator dan Musa knew that the sun and the spirit were Yahweh. Jadi Musa pun di dalam bukunya Yul Nathan ini Bang Zuma. dalam iman Yahudi. Musa pun mengetahui bahwa putra dan roh itu adalah Yahweh. Bagaimana ini? Ini tidak dibantah dari tadi. Saya nunggu bantahan ini. Dan ini. Bagaimana Anda membalikkan domina itu menjadi adjektifah? Begitu ya. Jadi persoalannya kiranya tidak selesai karena itu tidak terjawab. Literasinya. Oke, baik. Terus dari sekalian analisanya sederhana bahwa perdebatan antara Elia Miron versus Suma ini sulit ketemunya dalam memahami tentang Yesus, Logos atau Firman dan sebagainya. Karena seperti kata Elia Miron, Elia Miron sibuk memberikan data-data berdasarkan dari sumber-sumber primer sementara Suma hanya sibuk membangun argumentasi dengan asumsi-asumsi, dengan penafsiran-penafsirannya sendiri, dengan pemaknaan-pemaknaannya sendiri. Dan dia tidak membangun argumentasinya dari sumber-sumber primer seperti yang diinginkan oleh Elia Miron. Itulah mengapa Elia Miron mengatakan bahwa perdebatan mereka ini sulit menemui titik temu karena Suma tidak memberikan jawaban berdasarkan pada referensi-referensi. Jadi memang begitu lah ya. Siri khas daripada Suma hanya mulut besar, congor, hanya membangun silogisme sendiri, penalaran sendiri, penafsiran dan pemikiran sendiri, tapi tidak didasarkan pada sumber-sumber yang sohi, pada referensi-referensi yang primer. Jadi boleh kita mengatakan bahwa Suma ini memang ciri khasnya adalah soal tahu tentang kitab suci orang Kristen, tapi faktanya nol besar. Ngomong besar, tapi isinya nol besar. Tong kosong nyaring bunyinya, itulah pepatah yang tepat untuk kita menilai si Suma ini. Jadi tanggalkan komentar atau pembahasan pada kolom komentar sebagai bahasan lanjutan dari apa yang kita bahas pada saat ini terkait dengan Yesus dan atau Logos yang diperdebatkan oleh Elia Miron versus Gurunda Suma. Saya David Saguna, mohon maaf untuk segala kekurangan, saya hanya bertugas untuk menyajikan ulang perdebatan antara Elia Miron versus Bang Suma part 2. Salam, sampai jumpa.